Halo semuanya, nah di video kali ini cara kita memindahkan data dari iPhone ini teman-teman ya Nah, dari iPhone itu ke PC ataupun komputer kita Sorry, ataupun PC ke laptop kita ya teman-teman ya Cukup menggunakan kabel data Yang bisa kita pindahkan itu seperti foto ataupun video ya teman-teman ya Nah, jadi untuk cara memindahkan data kita ke PC atau laptop itu cukup mudah Kita membutuhkan kabel Ini saran saya teman-teman bisa menggunakan kabel ORI ya Kalaupun teman-teman mungkin beli HP iPhone-nya Seken Itu kadang-kadang kabelnya kan memang ada Tapi itu kabel yang KW ya teman-teman ya Harus pastikan dulu kabel inilah kunci dari pemindahkan foto tersebut ataupun file yang lain Jadi ini kebetulan saya beli kabelnya melek merek Ugreen ini ya teman-teman ya Nah, yang ini ya Ini harganya sekisaran seratusan kalau nggak salah Tapi teman-teman kalau mau kabel ini Teman-teman cek aja di deskripsi ya Nanti saya cantumkan ya Ini yang original ya teman-teman ya Ini bukan KW-KW-an Ini bisa teman-teman cek Ini teman-teman cek di website kalau nggak salah ya Itu sudah terverifikasi MFI ya Nah, yang ini ya teman-teman ya Oke, sekarang kita colokkan dulu Kabelnya ke PC dulu ya teman-teman ya Nah, setelah teman-teman colok kabel tadi yang ini ya Nah, kabel ini ke PC atau laptop teman-teman Nah, jadi berikutnya disini teman-teman Pergi dulu ke Google Chrome ya Kita butuh yang ini Kita butuh aplikasi yang ini Namanya Triutools ini Teman-teman pilih aja download yang Windows ya Dikarenakan saya sudah download Jadi saya tidak perlu download lagi Nanti linknya akan saya taruh juga di deskripsi video ini ya teman-teman ya Oke, nah setelah teman-teman install Aplikasi Triutoolsnya seperti ini ya Sudah terinstall Ini untuk iPhone ya Seperti ini Ini silahkan kita cok aja teman-teman ya Kita cok aja kayak gini Nah, di iPhone ya Nah, ini kita tidak perlu setting apapun ya teman-teman ya Nanti biasanya kalau di baru colok Nanti teman-teman ada muncul pop-up Kayak harus diizinkan Nah, itu harus teman-teman izinkan ya Dikenakan saya sudah pernah colok Jadi dia tidak muncul keizinkan begitu Nanti secara otomatis di iPhone kita Bakalan ada aplikasi ini juga Triutools ini ya Ini jangan dihapus ya teman-teman ya Nanti dia secara otomatis bakalan muncul seperti itu juga Nah, ini sudah selesai untuk pencolokannya Ini kita biarkan aja iPhone-nya kita terbawah dulu ya Nah, kalau untuk di PC-nya Langsung teman-teman buka Ini Triutools ini Kita buka aja teman-teman ya Seperti ini Oke, kita tunggu ya Nah, nanti disini dia bakalan Muncul kayak gini Ini tekan OK aja Nah, sekarang sudah terdeteksi iPhone kita disini ya teman-teman ya Ini saya menggunakan iPhone XR 64GB Warna hitam ya, black ya Ini juga indikator baterai 27% Nah, berikutnya untuk memindahkan data kita Jadi caranya teman-teman pergi ke foto sini Foto Nah, disini teman-teman pilih aja Mau yang ingin teman-teman pindahkan Misalnya ke video ya Nah, ini ya Nah, disini teman-teman bisa tekan alt video Kayak gini, langsung pindah Ataupun bisa teman-teman bilah seperti saya Misalnya saya akan pindahkan yang mana ya Misalnya ini, ini Ataupun kayak gini ya Teman-teman sesuaikan aja lah pokoknya ya Nah, sekarang saya akan contoh pindahkan semua Kita tekan aja checklist disini Al, kayak gini ya Nah, kayak gini Langkah berikutnya disini teman-teman Pergi tekan export yang ini ya Ya, kelihatan teman-teman ya Yang ini ya Yang export ini Ini saya besarin Bikannya bisa nih Nah, bisa nih dibesarin Sorry lah ya Setelah teman-teman pilih yang ingin dipindahkan Kemudian tekan export Nah, disini teman-teman wajib meletakkan di bagian mana Jadi, kalau saran saya Kita pergi dulu ke sini ya File file explorer kita disini Di PC kita Ataupun di laptop Disini teman-teman buat aja Folder ya Misalnya yang ini Misalnya kayak gini ya New folder Ada di HDD ini ya Di HDD Kemudian ada new folder Oke, ini kita tekan kembali aja Nah, disini kita tekan case dulu Nah, kayak gini ya Sudah Kita tekan export Nah, kita cari disini ya Di HDD Kayak gini ya Di HDD Kemudian kita cari folder yang kita buat tadi Namanya new folder teman-teman ya Tunggu, kita cari dulu Nah, yang ini Kemudian tekan oke Nah, nanti dia secara otomatis Bakalan meng-export kayak gini ya Nah, jadi disini kita tunggu aja teman-teman ya Ini lama atau tidak Tergantung berapa banyak teman-teman Yang memindahkan data Nah, jadi sekarang kita tunggu dulu ya teman-teman ya Nah, setelah kita tunggu beberapa saat Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman Kayak gini ya Cintang hijau 22 video Export sukses ini ya Ini bisa teman-teman Langsung klik open folder Atau tekan oke aja Gak apa-apa Nah, disini teman-teman ya Nah, disini teman-teman ya Untuk melihatnya Kita pergi ke file explorer ini ya Kemudian kita pilih hard disk Kita cari yang tadi Nah, misalnya gini Ini yang dari iPhone tadi ya teman-teman ya Nah, kayak gini ya Ini file yang ada di iPhone kita Nah, sekarang kita sudah berhasil Nah, kalau kayak gini Ini bisa teman-teman X aja kayak gini Gak apa-apa ya Itu sudah berhasil Nah, kalau kita lihat lagi Di iPhone kita kayak gini Nah, ini memang Kalau kita lihat disini Ini memang masih ada ya Dia kayak cuma tersalin gitu aja teman-teman ya Dia memang tidak bakalan hilang di iPhone kita Jadi, kalau kita pindahkan Ini boleh kita hapus ya Jadi, kita gak takut Ini terhapus di PC atau laptop kita Itu juga ada Nah, jadi seperti itu Oke, kalau sudah kayak gini ya Untuk cara mencabutnya Ini jangan langsung dicabut teman-temannya Bahaya untuk kesehatan iPhone kita Jadi, teman-teman buka di bagian PC Atau laptop teman-teman Teman-teman pergi ke sini ya Ke bawah sini, sorry ya Ke sini, saya tunjuk ya Sorry, tangan kiri teman-teman ya Kemudian buka di setting Kemudian pilih yang ke device Nah, disini kita cari yang perangkat yang iPhone Nah, ini ya Ini perangkat kita tadi iPhone Sini teman-teman tekan remove Ini kalau misalnya sudah selesai Dan tidak ingin menggunakan di remove aja ya Baru kita cabut kabelnya Nah, tekan yes Kita tunggu agak sebentar ya Sampai ini dia hilang ya teman-teman ya Oke, kita tunggu dulu Sabar aja teman-teman ya Tunggu aja dia Tidak lama-lama kali kok Nah, sekarang sudah hilang Ada buji juga tadi ya Nah, maka Kalau kita Sudah seperti ini Baru kita cabut untuk Kabel iPhone kita ini ya teman-teman ya Nah, sekarang kita cabut kayak gini aja Ini saya cabut aja Ini sudah aman untuk kita cabut Jadi kita harus Seperti itu tadi Tapi kalau misalnya Teman-teman X dari keluar dari aplikasi Triuto langsung cabut Itu bahaya untuk iPhone kita ya Jadi segitu aja teman-teman Tips Untuk memindahkan data Dari iPhone ke PC Ataupun laptop yang kita gunakan Jadi semoga cara ini bermanfaat Dan ya aplikasi ini gratis ya teman-teman Nah, ini tidak berbayar ya Ini gratis ya Oke, sampai jumpa di konten berikutnya Untuk kritik dan saran Teman-teman komen aja di bawah ini Bye-bye Sampai jumpa di konten berikutnya